Intro Inilah video viral saat seorang anak polisi bernama Aditya Hasibuan menganeaya mahasiswa bernama Ken Admiral di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan, Kamis Dinihari, 22 Desember 2022 lalu. Penganeayaan tersebut berawal kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh Aditya. Ken Admiral kemudian mendatangi rumah Aditya Hasibuan meminta pertanggung jawaban. Saat penganeayaan terjadi, AKBP Asiruddin Hasibuan hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa. Setelah dilaporkan korban dan keluarganya, kasus yang awalnya ditangani Polres Tabes Medan lalu ditarik ke Polda Sumatera Utara ini akhirnya menetapkan Aditya Hasibuan menjadi tersangka. Dalam laporannya, korban mengaku juga diancam menggunakan senjata oleh tersangka dan keluarganya. Memang ini perkara adalah perkara saling lapor. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan telapor atas nama saudara A. Yang mana pelapor menanyakan kepada telapor, apa hubungan saudara telapor dengan saudara, dengan teman daripada pelapor atas nama D. Karena itu, dari pembicaraan chattingan tersebut, ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor, melakukan pembelan dan perusahaan mobil daripada pelapor. Ya, sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan perangkapan dan gajikan dengan proses penyidikan. Aditya Hasibuan kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara ayahnya juga ditahan dan diperiksa di Propang Polda, Sumatera Utara. Pemirsa bagaimana penanganan selanjutnya terkait penganiayaan seorang mahasiswa oleh anak oknum perwira polisi di Sumatera Utara, dan bagaimana perwira polisi membiarkan penganiayaan terjadi di depan matanya. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, dan Kriminolog Adrianus Meliala. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak Hadi. Selamat sore, Pak Sifani. Baik. Ya, Pak. Selamat sore, Pak. Baik. Saya ingin ke Pak Hadi terlebih dahulu, Kabit Humas Polda, Sumatera Utara. Pak Hadi, pelaku penganiayaan, Ken Admiral sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana dengan ayahnya, AKBP Akhirudih Nasibuan? Apakah selain dikenai sanksi etik dicopot dari jabatannya, yang bersangkutan juga akan dijerat dengan tindak pidana? Silahkan, Pak Hadi. Ya, kami sampaikan bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi, Jadi, hasil gelar perkara, penjidik di Traskrim Um Polda, Sumatera Utara, sudah menetapkan Saudara A sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kemudian, terkait dengan orang tua, yaitu Saudara AHA pun juga demikian, dilakukan penempatan khusus di Propam Polda, Sumatera Utara untuk 30 hari ke depan. Boleh kami dapat sampaikan bahwa peristiwa ini adalah terjadi di tanggal 21 Desember 2022. Seperti video viral yang kita bisa lihat. Kemudian, di tanggal 22, Saudara Ken Admiral ini membuat laporan ke Polres Tabas Medan. Kemudian, di tindak lanjuti. Dan di hari berikutnya, tanggal 23, Saudara Aditya pun juga membuat laporan atas peristiwa yang sama, tempat yang sama, yaitu terkait dengan penganiayaan. Kemudian, berkembang penyelidikan dilakukan oleh Polres Tabas Medan. Kemudian, di tanggal atau di bulan Februari, itu dinaikkan status menjadi penyelidikan. Memang di proses penyelidikan awal dari semenjak laporan, penyidik Polres Tabas Medan belum mendapatkan keterangan secara utuh dari pelapor atau saksi korban Ken Admiral. Dikarenakan Ken Admiral ini berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan studinya di Inggris. Kemudian, berlanjut ke bulan Februari itu juga, atas laporan yang ada di Polres Tabas Medan, penyidik Propam Polda Sumatera Utara bergerak karena ada dugaan di laporan Polres Tabas itu menyebutkan oknum anggota Polri. Jadi, proaktif untuk melakukan penyelidikan, memeriksa keluarga, kemudian saksi-saksi termasuk dengan saudara AHA, yaitu Kabak Bin Ob di Narkoba. Kemudian, ibu daripada Ken Admiral ini merasa bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tabas Medan itu belum maksimal. Meminta kepada Polres Tabas untuk prosesnya ditarik ke Polres Tabas. Di tanggal 24 Maret, penyidik Polres Tabas melakukan gelar perkara dan mendapatkan rekomendasi prosesnya ditarik ke Polres Tabas. Artinya ditarik ke Polda Sumatera Utara ini perkapan, Pak Hadi? Bagaimana? Ditarik ke Polda Sumatera Utara ini kapan? Karena seperti yang Anda sampaikan tadi memang terkesan banyak yang mengkomentari kasus ini baru diusut setelah viral begitu, Pak. Jadi, lebih dari 4 bulan artinya. Penyidik Polres Tabas Medan itu ditarik ke Polres Tabas Medan ke Polres Tabas Medan untuk ditindaklanjuti. Kemudian berjalan itu langkah-langkah dilakukan dan baru tanggal 23 April kemarin penyidik bisa atau saudara Ken Admiral ini sebagai pelapor saksi korban bisa memenuhi undangan penyidik untuk dihintai keterangan kapasitasnya sebagai korban. 23 April penyidik Polda melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ken Admiral kemudian tanggal 25 video ini muncul. Jadi, artinya proses itu sudah dilakukan dari semenjak penyelidikan-penyidikan di Polres Tabas hingga ke Polda Sumatera Utara. Demikian juga dengan proses penanganan yang dilakukan oleh Propan terhadap oknum saudara AH ini. Itu juga sama berjalannya. Baik, saya ingin ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, banyak yang menyebut kasus ini Mario Dandi Jilid II. Apakah memang jabatan dan kekuasaan orang tua ini bisa menjadi pemicu seorang anak melakukan pelanggaran tindakan yang melanggar hukum? Mungkin belum sampai kesalahan dulu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi waktu saja, kasusnya Ken ini pada akhir Desember 2022, sementara pada kasusnya Mario itu sudah mendekati fase Fonis untuk tahap pertama. Sekarang sekitar tanggal 15 April sudah mendekati Fonis. Cepat sekali. Sementara pada kasus korban Ken tanggal 27 Desember dilaporkan, hari ini baru ditetapkan sebagai tersangka. Nah, maka lalu kita bicara mengenai kesamaan perlakuan. Adanya standar dalam rangka proses penyidikan. Ya, sebab kalau kemudian kedua kasus ini ditimbang-timbang, nah, saya lihat sudah ada masyarakat yang mulai menimbang-timbang. Ya, melihat kasus Mario sebagai analogi. Maka rasanya tidak ada yang beda dari keduanya. Ya, kasus anak muda, kasus kekerasan tunggal, akhirnya korbannya satu, pelakunya satu, motif asmara pula, gitu ya. Nah, tetapi yang satu macet, sementara yang satu cepat sekali. Apakah di sini ada soal dengan Jakartanya? Karena kalau kelihatannya kasus Jakarta biasanya cepat maju. Tapi bukankah Jakarta dan Medan dalam hal ini sama saja? Dari sisi ekspos media. Nah, kemungkinan adanya adalah bahwa pada kasus di KEN itu proses medianya tidak sebaik seperti yang kasus Mario, di mana ada media sosial yang berperanan betul. Mungkin pada kasus di KEN itu lalu tidak begitu viral pada awalnya. Kemungkinan karena ada upaya mediasi pada awalnya. Kemungkinan ya. Sehingga kemungkinan lalu banyak orang baru tahu pada bulan 2 April saja. Jadi dalam hal ini memang kita perlu bertanya kepada Pak Habit Hubas, misalnya jadi repot yang ada. Karena ada kasus yang kurang lebih sama, tapi kemudian kenapa perlakuannya berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa ada viral-viralat, karena itu juga satu hal yang susah dibuktikan. Tapi kalau memang itu kemudian ada, maka bagaimana kita meng-establish hal itu? Padahal prosesnya sama, mekanisme-mekanisme berkuhak, mekanisme manajiban pendidikan Polri, tapi mengapa kemudian ada hal-hal yang berbeda. Maka jangan-jangan tadi ya, dugaan bahwa ada soal kekuasaan menjadi relevan ada ini. Begitu. Baik, sayang sekali durasi kita sangat terbatas untuk berbincang sore hari ini. Terima kasih Pak Adrianus dan Pak Hadi, Kabit Humas, Polda, Sumatera Utara, sudah bergabung bersama kami di AINU Sore. Dan memirsa AINU Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.